Gebenur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah menyebutkan banyak kandungan seni dan juga sasra dalam ajaran agama Islam. Dalam membaca ayat suci pun ada lantunan-lantunan indah yang dikenal dengan kira'ah. Sementara kesenian lainnya bisa dilihat dari karya lukis seperti kaligrafi ayat-ayat suci. Kesenian dalam Islam Ujar Zaini telah berkembang sejak lama dan tidak heran jika banyak tokoh Islam yang mampu menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Demikian juga dengan para ulama Aceh. Cukup banyak yang berhasil menciptakan karya-karya seni yang luar biasa. Ujar Gebenur Aceh Zaini Abdullah saat membuka acara temu penyair internasional 8 negara Jumat 15 Juli 2016 di Anjung Monmata, Banda Aceh. Melalui dinas keberian dan para wisata ajar, bekerjasama dengan lapina, menggagas pertemuan para seniman guna mendorong tumbuh yang semangat melahirkan karya seni yang baik. Untuk memeriahkan acara ini, kita tidak hanya mengundang para penyairan lokal, tapi juga penyairan nasional dan penyairan negara-negara sahabat yang pada malam ini, Alhamdulillah, telah hadir di tengah-tengah kita 8 negara. Inilah hadir kami yang oleh ibu berdiri pernah diperlakukan sebagai anak tiri. Setiap hari bendera bergibar di pekarangan rumah kami, bukan untuk memperingati hari kemerdekaan. Merah putih di ujung tiang tidak membuat kami terbebas dari penjajahan, rumah jaga dan penjara rahasia seperti jaring laba-laba, menggugita kemana saja. Saudara lelaki dan ayah kami yang bernyali telah pergi, tanpa peduli ramadhan, juga hari mitri, puro, suro, dan musjidil yang berlatih. Dalil haidat diganti suara lara senang juga berhendam-hendam. Penungguan dan ibu kami lebih saling, berwajah berpulauan, serta tuara lebih baik hitam legam asal tak jadi budak simpanan. Inilah negeri kandung, tak mudah lepas dari belung-belung ini, tak mudah datang kemari. Hanya tsunami yang membuat tirai kabut bersikap, luka dan beri terungkap, setelah itu hanya Tuhan yang tahu. Dunia datang membangun, mengusap dadal, menjaga air mata, jiwa-jiwa yang kering hampa, kembali mengumbun bunga. Kini, negeri kami kembali berseri, tak lagi segelan diri hari, tak lagi seperti kota mati. Selamat datang, para penyakir ke sini. Kabarkan diri kusi, negeri kami, saudara, para fansuri. Syair Hikayat Perang Sabi adalah salah satu mahakarya Tengkucik Pantikulum, seorang ulama besar Aceh. Syair yang ia buat memberi pengaruh besar bagi sejarah di negeri ini. Hikayat Perang Sabi merupakan karya sasra yang syarat nilai keagaman dan kepahlawanan, sehingga mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk melawan kezaliman. Semua itu menjadi bukti bahwa karya seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aceh. Bahkan dalam menjalankan pemerintahan juga tidak bisa dilepaskan dari seni. Dengan seni, maka semuanya lebih rapi, lebih indah, tertata rapi, dan penuh dinamika. Ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah Terima kasih telah menonton!